Halo Sobat Mania, kembali lagi di BRC Oficial, ada kabar menarik nih mengenai Bernardo Tavares mengungkap, target minimal PSM Makassar yang harus dicapai di Liga 1 2024 per 2025. Pelatih asal Portugal itu, hanya menginginkan, tim Juku Eja tidak terdegradasi dari kompetisi tertinggi Liga Indonesia. Kedepannya bekerja keras untuk tidak terdegradasi, dari Liga 1, kata Bernardo Tavares, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. Bernardo Tavares mengatakan, musim ini fokusnya adalah meningkatkan kualitas permainan timnya. Hal itu menyusul skuad PSM kembali mengalami perombakan yang cukup banyak. Kita akan bekerja keras, coba melakukan peningkatan-peningkatan dalam beberapa hal, taktik dan lain-lain untuk bersiap nanti di Liga 1, ujarnya. Seperti yang kalian ketahui, bahwa kita kehilangan banyak pemain kunci asing dan juga lokal. Kita harus membangun tim ini kembali, tambahnya. Target minimal ini disampaikan Bernardo, setelah melihat penampilan anak asuhnya di Piala Presiden 2024. PSM Makassar harus puas sebagai tim juru kunci dari grup A, yang sama sekali tidak pernah meraih kemenangan. Kita berharap untuk lebih kuat lagi nanti untuk pertandingan di Liga. Diketahui, Liga 1 musim 2024 per 2025 akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Sementara, PSM Makassar di laga perdananya akan menghadapi Persis Solo, yang dimainkan di Stadion Batakan, Balikpapan pada tanggal 10 Agustus. Nah itu dia sobat untuk update kabar hari ini, bagaimana pendapat kalian sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya sobat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.